Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Banyuwangi, yaitu pada Kamis 30 Mei 2024. Menggandeng Yayasan Penggerak Pemuda Bakti Indonesia, lembaga tersebut menyosialisasikan hal itu di hadapan ratusan pemuda Banyuwangi. Pimpinan Badan Sosialisasi MPR Muhammad Arwani Tomafi mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi. Lantaran hal itu, generasi muda menjadi sasaran dalam sosialisasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim Timur. Aflahul Abidin, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih Rekan Adi Bila. Jadi benar bahwa pada kemarin Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sosialisasi itu dikelar dengan menggandeng Yayasan Penggerak Pemuda Bakti Indonesia. Sebanyak ratusan pemuda dari Banyuwangi ikut serta dalam sosialisasi tersebut. Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain pimpinan Badan Sosialisasi MPR Muhammad Arwani Tomafi, kemudian beberapa anggota MPR seperti Mersi Kristi dan Almuzamil Yusuf serta Anggilius Wagekaku. Menurut Arwani, pemahaman dan penetapan empat pilar kebangsaan penting untuk dipahami para anak muda. Apalagi generasi muda menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Arwani juga menyebut bahwa Indonesia saat ini telah menghadapi bonus demografi dan karena itu juga anak-anak muda menjadi salah satu sasaran dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut. Salah satu isu yang dibahas dalam sosialisasi tersebut yakni dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila yang menurut dia bahwa Pancasila harus didukung untuk meningkatkan fasilitas dan sarana pendidikan warga negara. Dan tujuan utamanya yakni untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul. Jadi dan Ketua Yayasan Pengerak Pemuda Baggi Indonesia mengatakan bahwa generasi muda harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan meminta MPR RI untuk menjembatani segala macam kebutuhan untuk pengembangan sumber daya manusia anak muda di Banyuangi dan di Indonesia pada umumnya. Demikian adalah laporan dari Banyuangi kembali ke SPD. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.